Shalom Jemaat GBI, The City Tower Jakarta dan juga Bethany Church Singapur yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih kepada Pastor Johan Handoyo untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Baiklah pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Seorang Pemenang. Kita akan baca 2 Samuel 23 ayat 8-12 yang berbunyi demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Ishiba'al orang Hakmoni kepala Trivira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11 Sesudah dia sama anak AG orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Haleluya. Saudara kita berada pada masa-masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini ada banyak masalah. Baik sakit penyakit bahkan kematian dari orang-orang yang kita kasihi. Masalah ekonomi yang berkepanjangan. Masalah-masalah di dalam keluarga pun terjadi. Dan karena ini sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun. Banyak orang menjadi capek, lelah dengan situasi yang ada. Bahkan ketika pemerintah melakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Banyak sekali orang yang mendemo pemerintah. Karena dianggap langkah pemerintah yang sebetulnya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Bahkan nyawa masyarakat. Itu ternyata dipandang sebagai usaha untuk mengurangi kegiatan ekonomi. Ya memang tantangan sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Tetapi saudara, kesulitan itu belum tentu membentuk karakter kita. Kesulitan itu hanya memunculkan karakter kita yang asli. Karena ternyata ada orang-orang di tengah masa sulit ini justru memanfaatkan situasi secara egois untuk kepentingan pribadinya. Yaitu untuk meraup keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Bahkan mereka tidak peduli jika nyawa orang lain menjadi taruhannya. Contohnya apa? Yang menahan obat-obatan sehingga menjadi langkah di pasaran. Pada itu sangat dibutuhkan oleh pasien covid misalnya. Atau bahkan yang menahan tabung-tabung oksigen sehingga ada kelangkaan. Dan ini kan sesuatu yang sangat membahayakan bangsa kita. Saudara, lagi pula ketika orang-orang banyak membeli vitamin untuk menguatkan badannya. Eh, bermunculan vitamin palsu. Ada juga swab PCR palsu. Kartu vaksin palsu. Tidak pernah divaksin tapi muncul kartunya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kok ada orang-orang yang tega-teganya melakukan hal itu? Ini adalah ciri dari karakter pecundang. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, mereka adalah orang yang berahlak rendah. Tetapi kesulitan yang sama bagi orang yang punya karakter yang indah justru akan muncul. Yaitu orang-orang yang punya kalak kecemerlang untuk menolong sesamanya. Karena punya rasa kemanusiaan yang tebal dan mendalam. Beberapa waktu lalu ketika dilakukan pertandingan tenis di Wimbledon di Inggris. Sarah Gilbert, seorang ahli vaksin dari Universitas Oxford. Dia adalah seorang profesor di sana. Diundang untuk hadir dan menyaksikan pertandingan tenis itu. Dan tanpa dia tahu sebelumnya, tiba-tiba panitia mengumumkan kepada ribuan orang yang akan menonton pertandingan tenis tersebut. Bahwa telah hadir di tengah kita, Sarah Gilbert. Dia adalah penemu vaksin COVID AstraZeneca. Dia sendiri kaget ketika namanya disebut. Tapi orang-orang bertepuk tangan, bahkan berdiri memberikan standing ovation. Menghargai apa yang telah dilakukan oleh Sarah Gilbert dan timnya untuk menemukan vaksin untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini. Dan yang luar biasa, Sarah Gilbert menyerahkan seluruh hak patentnya demi kemanusiaan. Dan dia tidak mengambil royalti apapun untuk vaksin AstraZeneca ini. Sehingga hanya biaya produksinya saja. Karena itulah vaksin AstraZeneca menjadi vaksin termurah dibandingkan semua vaksin lain yang muncul di dunia ini. Karena apa? Ada seorang wanita yang berhati mulia, berhati emas yang mau mendedikasikan hidupnya bagi orang lain. Vaksin AstraZeneca menjadi vaksin termurah tapi bukan murahan karena ada orang yang rela berkorban. Bukankah karakter kemurahan hati menjadi sesuatu yang sangat dihargai pada masa sulit ini? Saya percaya di masa sulit ini juga Tuhan ingin kita anak-anaknya punya karakter yang indah. Karakter kita harus dibentuk menjadi lebih serupa seperti dia. Karena itu kita harus mengembangkan karakter seorang pemenang. Kita harus jadi kopasus, komando pasukan Yesus. Haleluya. Nah, saya membaca di dalam Alkitab, Daud adalah seorang raja dan dia seorang pahlawan yang perkasa. Dia pernah kalahkan Goliat. Dan di dalam pasukannya ada orang-orang hebat, saudara. Misalnya, Yoab, Panglima Perangnya. Abisai juga adalah kepala dari pasukan Daud yang sangat dihormati. Tetapi menurut catatan Alkitab, ada tiga pahlawan utama Daud yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh Abisai dan Yoab. Mereka bagikan the three musketeers, yaitu tiga pahlawan yang menjadi orang-orang utama, inti daripada Daud dan kerajaan Israel. Mereka adalah Ishiba'al, Eliasar, dan Sama. Saya ingin menyoroti tiga nama ini sambil kita belajar melihat karakter apa yang mereka miliki yang juga harus kita teladani sebagai prajurit Kristus. Sebagai laskar Kristus yang ingin memiliki karakter seorang pemenang. Ayat 8 menyebutkan Ishiba'al adalah orang yang mengalahkan 800 orang musuh dengan tombaknya dalam satu pertempuran. Ini orang hebat, musuhnya 800 dia sendirian, yang mati bukan dia tapi musuhnya. Ini Rembo lewat saudara-saudara, ini Jet Li, Bruce Li pasti kalah sama dia. Cuma gak ada filmnya saja tentang Ishiba'al. Nah ada sebuah tafsiran yang berkata, Ishiba'al menanti musuh orang-orang Filistin yang datang menyerang, lewat lorong sempit di antara dua gunung. Jadi ada celah sempit di antara dua gunung batu, sehingga orang yang maju itu harus satu persatu. Dan dia dengan gigih mempertahankan wilayah Allah. Satu maju dia bunuh, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke delapan ratus. Wow, bayangkan. Delapan ratus orang mati dalam satu pertempuran. Karakter apa yang kita pelajari di sini? Saya melihat Ishiba'al adalah orang yang ulet. Dia memiliki keuletan yang luar biasa. Gigih, sikap pantang menyerah, menghadapi lawan atau kesulitan yang datang silih berganti. Mungkin karena dia punya prinsip hidup, maju tak gentar. Karena gentar tak maju. Nah kalau kita takut kita gak maju-maju. Tapi kalau kita punya keberanian dan keuletan, kita akan bergerak maju memperoleh kemenangan. Saudara mungkin sedang menghadapi masalah yang satu demi satu bertubi-tubi datang, menyerang kita rasanya gak selesai-selesainya di dalam musim pandemi ini. Tapi kalahkan satu persatu. Kita bilang kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Jadi pergumulan hari ini kita kalahkan. Besok kita yakin Tuhan tetap akan menyertai kita. Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan pada waktu yang lampau, kita yakini dia juga akan memberikan kemenangan pada kita pada hari ini. Dan Tuhan yang memberikan kita kemenangan pada hari ini, percayalah dia juga akan memberikan kemenangan kepada saudara pada hari yang akan datang. Haleluya. Dia selalu beserta kita di tengah segala tantangan. Dalam 1 Kerintus 16 ayat 13, Alkitab berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan kita berjiwa lembek, mudah, menyerah, patah semangat, tapi bersikap, kuat, teguh. Tough time never last, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan, tapi orang-orang uletlah yang akan bertahan di tengah kesulitan. Saya percaya Allah sangat menghargai keuletan, kegigihan, sikap pantang menyerah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang mudah putus asa, sebaliknya kita punya daya juang tinggi, punya resiliensi. Ini istilah baru yang kita harus tahu. Resiliensi, Resiliensi adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang, dan mengubah tekanan itu akhirnya menjadi kemenangan. Dengan kata lain, walaupun dijepit tetap melejit, walaupun ditebang tetap berkembang, walaupun dihambat tetap merambat, inilah karakter yang kita harus miliki. Saudara tentu pernah dengar, Thomas Alva Edison melakukan percobaan ribuan kali untuk menemukan bola lampu pijar. Dia gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi dia mencoba terus, mencoba terus. Dan akhirnya dia berhasil. Kalau dia terlalu cepat menyerah, dunia tidak seindah sekarang, karena dunia akan gelap gulita pada waktu malam. Terima kasih untuk orang yang punya keuletan di dalam jiwanya. Saya percaya sukses itu diraih oleh orang yang masih bertahan ketika orang yang lain sudah menyerah. Dan ketika orang berkata, tidak bisa, tidak mampu, mana tahan? Kita dengan kekuatan, Tuhan berkata, aku masih bisa mengatasinya dengan Tuhan. Itulah ciri seorang pemenang. Saya teringat di dalam Alkitab, ketika Musa mati, Tuhan menyuruh Yosua untuk menjadi pemimpin Israel, menggantikan Musa. Dan tentu saja Yosua menjadi gentar. Siapa dia? Dia cuma bujangnya Musa. Musa seorang yang pernah ketemu sama Tuhan. Pernah bicara kepada Tuhan. Dan pernah membelah laut teberau. Siapa Yosua? Tapi pesan Tuhan datang begini kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pada hari-hari pandemi ini sedang berlangsung, Tuhan juga ingin berkata kepada saudara, teguhkan hatimu. Kuatkan imanmu. Jangan gentar. Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada. Dalam kondisi apapun yang sedang engkau alami. Aku tetap beserta dengan engkau. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ada seorang tokoh yang pelayanannya juga dan hidupnya sangat berdampak. Dia adalah Rasul Paulus. Dia yang menulis hampir setengah kitab-kitab perjanjian baru. Dia yang merintis banyak jemaat di berbagai kota, di berbagai tempat. Apa rahasia keberhasilan dan dampak pelayanan yang luar biasa dari Rasul Paulus? Menurut saya kuncinya sama seperti yang dimiliki oleh Isi Baal. Keuletan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, dia menceritakan kesulitan yang dia alami. Dia berkata begini, Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjari lelah, lebih sering di dalam penjara, di derah, di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali aku di derah. Satu kali dilempari dengan batu. Tiga kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam. Bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjari lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Lihat seorang yang sangat tangguh. Masalahnya datang silih berganti. Tapi dia mengatasinya. Karena dia punya jiwa yang kuat. Saudara, apa pembeda jiwa yang lemah dan jiwa yang kuat? Keuletan. Ketekunan. Kegigihan. Karena itu milikilah karakter ini. Kembangkan di dalam hidup kita. Dan keulutan itu muncul justru ketika kesulitan datang. Bukan melalui hidup yang mudah. Saya percaya Yesus tidak datang untuk membuat hidup kita lebih mudah. Tetapi Tuhan ingin menjadikan kita orang-orang besar. Generasi unggul. Generasi yang mengandalkan Allah. Pada perang dunia kedua, ada seorang general yang terkenal namanya Douglas MacArthur. Pada waktu itu usia anaknya kira-kira 14 tahun. Dan dia menuliskan sebuah doa untuk putranya. Dan salah satu kalimat dari doanya itu berbunyi demikian. Doa untuk putraku. Tuhanku aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang muda dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan. Kesulitan dan tantangan. Biarkanlah putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai. Dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Bukankah doa yang luar biasa? Tidak minta hidup yang gampang. Tetapi kekuatan dan empati untuk bisa menolong orang lain. Saudara lihat kapan mujizat hebat itu dicatat dalam Alkitab. Apakah ketika suasananya mudah? Tidak. Ketika umat mengalami tantangan. Dan mereka mengatasinya bersama dengan Tuhan. Kita lihat mujizat-mujizat hebat dicatat oleh Alkitab. Laut pernah menghambat orang Israel. Tapi Musa dengan kuasa Tuhan membelah laut. Daud pernah berhadapan dengan raksa sebesar yang namanya Goliat. Tapi mujizat yang terjadi. Daud yang kecil bersama dengan Tuhan bisa mengalahkan Goliat. Daniel berada di gua singa karena dia tetap setia kepada Allah. Tapi malaikat mengatukkan mulut singa-singa. Petrus berada di dalam penjara dan akan dibunuh oleh Herodes. Tapi ketika jemaat berdoa Tuhan melepaskannya melalui malaikat. Saudara di tengah situasi yang sulit percayalah mujizat besar akan terjadi dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kita bisa atasi kalau kita ulet. Haleluya. Yang kedua di ayat 9 dan 10 kita belajar dari Eleazar. Alkitab berkata dia mengalahkan begitu banyak musuh. Sehingga pada akhir perang itu pedangnya melekat pada tangannya. Lengket. Artinya dia tidak punya energi lagi untuk bahkan melepaskan pedang dari tangannya. Jadi musuhnya apa? Kelelahan. Sangat capek. Tetapi semua musuhnya mati. Kita belajar dari Eleazar. Dia adalah orang yang biasa menaklukan bukan hanya tantangan di luar dirinya. Tapi terutama tantangan dari dalam. Kelelahan. Sudah terlalu capek. Tapi dia tetap melakukan tugasnya. Sampai dia menang. Kunci yang saya pelajari di sini adalah disiplin diri. Kalau kita bisa mendisiplin diri. Maka perkara-perkara besar bisa kita raih di dalam kehidupan. Dengan disiplin kita akan tetap mengerjakan tanggung jawab kita. Walaupun sebetulnya kita sedang enggan. Kita sedang tidak ingin melakukannya. Seperti seorang ibu yang baru melahirkan bayi. Tengah malam bayinya nangis. Minta minum susu. Apakah ibu itu tidak lelah? Tentu saja lelah. Apakah dia ingin tidur? Ya. Tapi dia harus bangun. Walaupun sebetulnya dia ingin tidur. Karena dia punya disiplin diri. Dia merasa kasian. Dan dia tahu bahwa tanggung jawab utama seorang ibu. Memberi makan atau susu kepada anak bayinya. Sampai dia dewasa. Saudara-saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang. Punya disiplin diri. Ada penguasaan diri. 1 Korintus 9 E 25 berkata. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bagaimana seorang atlet bisa menjadi juara dunia? Berlatih dengan disiplin. Apa musuh dari latihan-latihan yang panjang itu? Bosan. Jenuh. Saudara bisa bayangkan. Kalau ada atlet bulu tangkis yang latihan setiap hari 8 jam. Bisa bosan enggak? Saya yakin bisa bosan. Orang kerja 8 jam di kantor. Dia kejar-kejar bulu ayam 8 jam. Satu hari. Ya bosan. Apalagi kalau dia lihat temannya kok ada yang lagi shopping. Ada yang lagi traveling. Ada yang lagi tidur-tiduran. Oh rasanya nikmat. Tapi kalau dia menyerah terhadap godaan dari dalam. Dia enggak akan pernah jadi juara dunia. Juara kampung aja kagak. Saudara. Jadi musuh yang harus kita taklukkan terutama adalah sang aku ini. Ini harus ditundukkan sampai kita meraih garis finis kemenangan. Karena disiplin diri. Bukannya menghadapi tantangan dari luar. Seperti yang dialami oleh Ishi Baal. Tapi juga tantangan dari dalam diri kita. Seperti yang karakter yang dimiliki oleh Elias. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pelari maraton Tanzania. Yang bernama John Stephen Aquari. Pada Olimpia de Mexico tahun 1968. Dia mengikuti lomba maraton 42 kilometer lebih. Tetapi pada kilometer ke-19. Kakinya keram. Sehingga dia berhenti mendadak. Dan dia tertabrak oleh beberapa pelari lain yang ada di belakangnya. Dia jatuh. Sendinya bergeser. Bahunya juga merasa sakit. Dan sebetulnya dia harus meninggalkan gelanggang. Karena tidak mungkin bisa melanjutkan pertandingan. Tapi dengan kaki tertatih-tatih. Walaupun kemudian ada orang yang membantunya dengan membalut lututnya dengan kain. Dia meneruskan lomba maraton tadi. Sampai masuk finish. Dia bukan juaranya, saudara. Juaranya sudah masuk finish satu jam lebih sebelum John Stephen Aquari. John Aquari tidak pernah menerima medali emas. Tetapi dia tetap dikenang sebagai hero. Sebagai pahlawan olahraga. Karena ketika wartawan tanya kepada dia. Kenapa kamu tetap lari? Padahal kamu tahu kamu pelari terakhir. Dan kamu juga harus lari pelan sekali. Karena kamu habis jatuh. Dia bilang begini. Negara saya tidak mengutus saya 5.000 miles dari sini. Hanya untuk memulai pertandingan. Tapi untuk mengakhiri pertandingan. Masuk garis finish. Dan itulah yang dia lakukan. Saudara, saya percaya musuh yang terbesar yang harus ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Dan kita harus berkata, maju terus. Kamu harus menyelesaikan pertandingan. Ingat ke saudara ketika Yesus ada di taman Getsemalim. Dia berdoa. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Tidur. Sampai tiga kali Tuhan Yesus membangunkan. Tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Kelelahan di dalam. Mungkin juga kebosanan dan hal yang lain. Menyebabkan murid-murid tidur ketika Yesus sedang berdoa. Karena itu Yesus berkata, berjaga dan berdoa lah. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ada satu ayat yang menarik dari Galatia 6 ayat 9 yang berkata, Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini menunjukkan Tuhan mau kita punya disiplin. Disiplin bersaat teduh misalnya. Bahkan pada masa pandemi ini, Bangun lebih pagi, Berdoa, Menyembah Tuhan, Baca Alkitab setiap hari. Mungkin dua fasa perjanjian lama, Dua fasa perjanjian baru. Disiplin mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita, Kita tahu kita harus membawa miliknya ke rumah perbendaraan. Saudara, disiplin beribadah, Walaupun secara online. Disiplin pelayanan di masa pandemi. Jangan cuma rajin sepeda-sepedaan, Rajin kerja, Tetapi, Males berdoa, Males ibadah online, Males komsel. Saudara, ayo disiplin diri kita. Roma 12 ayat 11 berkata, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Biarlah rohmu menyala-nyala, Dan layanilah Tuhan. Miliki karakter pertama, Keuletan. Miliki karakter yang kedua, Yaitu disiplin diri. Dan yang terakhir, Yang ketiga, Kita perlu belajar dari seorang tokoh yang lain, Yang namanya adalah Sama. Menurut ayat 11 dan 12, Sama ini mendapatkan tugas yang paling sederhana, Menjaga ladang yang penuh kacang merah. Dan ketika orang Filistin datang, Semua anak buahnya melarikan diri. Kenapa lari? Bisa saja karena takut, Tetapi menurut saya karena, Anak buahnya merasa pengorbanan mereka, Tidak sebanding dengan apa yang mereka jaga, Atau pertahankan. Mungkin ada yang teriak begini, Sama, Lari yuk. Kalau kita disuruh jaga istana, Dan kita mati, Besok nama kita ada di koran Yerusalem Post. Sama pahlawan nasional menjaga istana. Apalagi kalau kita disuruh menjaga tabut perjanjian, Lalu kita mati, Maka besok nama kita juga akan muncul di koran. Sama martir, Mati syahid, Membela tabut perjanjian. Tapi kamu kan cuma disuruh, Jaga ladang penuh kacang merah. Jadi kalau kamu mati, Nama kamu tidak akan di koran. Masa orang tulis, Sama pahlawan kebon kacang. Kan tidak mungkin katanya. Ya memang dia hanya disuruh menjaga kebon kacang. Saudara dan orang pikir, Kalau dia mati, Jasanya tidak akan diingat. Tetapi, Sama punya pandangan yang benar, Tentang hal ini. Dia berkata, Aku terima tugas ini dari Daud, Rajaku, Dan aku harus, Bisa dipercaya, Bertanggung jawab terhadap apa yang dia titipkan. Ini ladang miliknya Tuhan. Tidak boleh diambil oleh orang kafir, Orang Filistin. Dan dia pertahankan ladang itu, Sampai semua musuhnya melarikan diri. Raja Daud menghargai sama, Bukan karena penugasan yang maha penting yang diberikan kepadanya, Tapi karena sikap hatinya. Dan sikap hati atau karakter semacam ini yang kita harus miliki, Setia dalam perkara kecil. Walaupun yang dia titipkan tampaknya hanya ladang kebon kacang, Tapi sama punya tanggung jawab besar, Terhadap apapun yang ditugaskan. Kalau saudara mendapatkan tugas, Bertanggung jawablah. Walaupun kau anggap tugas itu kecil. Karena Matius 25 et 21 berkata, Maka kata Tuhan itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara Allah tidak melihat tingkatan dalam pelayanan, Seperti yang dilihat oleh manusia. Kita sering pikir, Oh orang yang kotbah, Itu pasti pahalanya lebih besar dari orang yang mimpin pujian. Yang mimpin pujian itu pahalanya lebih besar dari yang main musik. Atau bahkan dari asyir atau kolektan. Saudara manusia melihat apa yang di depan mata, Tapi Tuhan melihat hati. Kalau dia melihat hatimu yang tulus, Bahkan janda yang hanya punya dua peser, Tapi dia memberikan yang terbaik, Segala yang dia miliki. Tuhan menghargainya. Ya ingat ini, Manusia melihat apa yang di luar, Tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam, Yaitu di hati kita. Saudara, Menurut pendapat saudara, Siapa pengkotbah terhebat? Yang dicatat dalam Alkitab. Petrus? Ya, dia hebat. Dia pernah berkotbah, Dan 3.000 orang bertobat. Hebat kan? Sekarang pendeta, 3.000 kali kotbah, Hanya satu orang bertobat. Petrus sekali berkotbah, 3.000 orang yang bertobat. Tapi menurut Alkitab, Ada pengkotbah lain, Yang sekali berkotbah, Bukan cuma 3.000, Satu kota bertobat. Dan jumlah orang di kota itu, Kata Alkitab, 120.000 orang. Kota itu adalah kota Niniwe. Dan pengkotbah ini adalah Yunus. Yunus bilang, Kalau kamu gak bertobat, Kamu dibinasakan oleh Tuhan. Orang bertobat semuanya. Puasa, Bahkan binatang, Disuruh puasa oleh raja. Tapi apa yang terjadi? Setelah Yunus selesai berkotbah, Dia malah marah kepada Tuhan. Karena orang-orang bertobat. Ini sebetulnya pendeta aneh, saudara. Kalau saya kotbah, Dan banyak orang tobat, Waduh, saya senang. Ini sebaliknya. Yunus ketika melihat orang bertobat, Dia marah. Karena dia tahu, Bangsa Asyur ini kalau bertobat, Nanti akan dipakai Tuhan untuk, Mengalahkan, Membinasakan bangsa Israel. Karena itu lebih senang. Kalau bangsa Asyur ini tidak bertobat, Dan dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, Apakah Yunus adalah pengkotbah yang paling hebat? Secara manusia, Secara jumlah, Secara kuantitas, Ya. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengoreksi Yunus, Yang hatinya tidak lurus. Bagaimana dengan Nuh, Yang berkotbah mungkin sekitar 120 tahun, Hanya 8 orang yang bertobat, Hanya dia dan keluarganya. Tapi di hadapan Tuhan, Dia orang yang luar biasa. Bahkan Alkitab menyebut dia, Sebagai pemberita kebenaran. Apalagi Yeremia, Disuruh kotbah 40 tahun, Tapi Tuhan kasih tahu di awal, Jangan nyesel nanti ya. Karena kamu mesti kotbah 40 tahun, Tapi gak akan ada orang yang bertobat. Lah, Kalau kita tahu kita kotbah, Gak ada orang yang tobat, Kotbah gak tobat. Gak kotbah gak tobat. Yang ngapain kita kotbah kan? Tapi Yeremia kotbah 40 tahun loh saudara. Walaupun dia tahu tidak ada hasilnya. Kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Karena nanti pada hari penghakiman, Ketika orang-orang difonis, Karena menolak, Anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan tidak mau ada orang yang tunjuk jari kepada dia, Dan beriang, Engkau tidak adil Tuhan. Engkau tidak pernah memperingatkan aku. Tuhan akan panggil orang seperti Nuh. Tuhan akan panggil orang seperti Yeremia. Aku sudah mengingatkan, Melalui mereka. Tapi kamu tidak mau dengar, Kamu tidak bertobat. Sekarang kamu harus dihukum. Berarti kita harus punya sikap, Seperti sama, Seperti Nuh, Seperti Yeremia. Setia bertanggung jawab, Karena hasil itu adalah Tuhan yang menentukan. Saudara, Saya teringat ada seorang guru sekolah minggu sederhana, Namanya Edward Kimball, Yang selalu melayani anak-anak dengan kisah-kisah Alkitab. Dan satu kali ada seorang yang bertobat, Namanya D.L. Moody. Dan D.L. Moody kemudian menjadi pengkotbah terkenal pada abad 19, Yang kira-kira pernah kotbah kepada, Ada 100 juta orang. Dan betapa banyak orang yang bertobat melalui pelayanan Moody. Siapa yang dalam tanda kutip berjasa, Memenangkan dia? Edward Kimball. Yang kita tidak dengar siapa namanya. Kalau engkau guru sekolah minggu, Pelayan sederhana, Jangan bilang, Ah, saya cuma begini, Saya bukan seperti pendeta terkenal. Saudara, Engkau tidak pernah tahu Tuhan bisa memakai engkau, Memunculkan hamba-hamba Tuhan yang hebat seperti D.L. Moody. Satu kali di Charlotte, North Carolina, Ada seorang penginjil namanya Mordehay Ham, Melakukan pelayanan keliling, Dan kemudian orang mendirikan tenda, Dan sekitar 5.000 orang setiap malam datang mendengarkan kotbah, Pengkotbah dari yang dulu adalah mantan seorang petinju. Dan pada hari kesekian, Ada dua orang remaja yang datang, Dan saya dengar datangnya agak terlambat, Sehingga mereka bingung mencari kursi kosong. Untunglah ada seorang asyir, Yang membantu mencarikan mereka kursi, Dan mereka mendengar kotbah, Dan ketika ada tantangan diberikan, Kedua remaja ini, Maju ke depan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu di antara remaja itu, Akhirnya dikenal, Sebagai Dr. Billy Graham, Penginjil terbesar sepanjang masa, Yang berkotbah kepada jauh lebih banyak orang, Dibandingkan penginjil manapun. Kalau dua remaja ketika masuk, Dan mereka lihat, Wah penuh, Gak ada kursi, Lalu balik lagi, Gak ada asyir yang menolong, Mungkin cerita bisa jadi lain. Saudara tahu siapa nama asyir itu? Tidak tahu? Saya juga gak tahu, Saudara. Gak penting namanya, Yang penting Tuhan tahu namanya. Tetapi ingat, Tugasnya kelihatannya sederhana, Asyir. Tapi dampaknya luar biasa. Kalau saudara punya pelayanan yang sederhana, Dan kau pikir ini, Ini cuma tugas kebon kacang. Jangan malu, Jangan anggap remeh, Jangan perdulikan semuanya orang. Walaupun gak ada yang memperhatikan, Tidak ada yang menghargai. Tetap setia, Karena Allah menghargai pelayanan saudara. Satu kali ketika kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata begini kepada hamba yang setia, Well done, Good and faithful servant. Dan itulah, Hal yang sangat kita rindukan, Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Bukan? Saudara sekalian, Mari kita memiliki keuletan, Mari kita punya disiplin diri yang kuat, Dan mari kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati kita dengan perkara yang jauh lebih besar. Di tengah masa pandemi ini, Munculkan sikap pemenang, Karena dengan karakter, Yang sesuai dengan kehendak Allah, Kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Ijinkan saya berdoa untuk saudara. Bapak Surgawi, Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, Kiranya kau memberkati setiap umatmu yang telah menerimanya, Biarlah kami belajar, Karakter seorang pemenang, Dari Ishiba Al-Elyasar dan Sama, Belajar keuletan, Belajar disiplin diri, Belajar setia untuk perkara yang kecil. Karena ketika kami memiliki sikap demikian, Bapak Surgawi, Akan memberikan pengurapan yang berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih, Berkatmu atas pemerintah Indonesia, Bangsa Indonesia, Jauhkan dari segala demo, Jauhkan dari segala kerusuhan, Niat-niat orang jahat, Dan biarlah pandemi ini, Bisa segera diatasi oleh anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saati, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Selamat datang, Yang baru bergabung bersama kami, Ikut dalam ibadah-ibadah, Sesuai dengan jam-jam ibadah, Dan sekarang saatnya kita akan membawa Persembahan syukur, Kita akan membawa persepuluhan, Kita tabur kembali di ladang yang subur, Dan bisa lihat akun-akun yang ada, Atau cek kirimkan ke gereja, Dan saya percaya semua saudara Akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa, Kalau ada di antara umatmu yang sedang bergumul Dalam pekerjaan Tuhan, Bukalah jalan. Kalau ada di antara umatmu yang sedang diberkati, Kami tahu semua datang daripadamu, Dan juga kami mau kembalikan untuk kemuliaan namamu. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul Di dalam pekerjaan, Yang sedang mengalami hal-hal yang berat Tuhan, Tolong kami, Mampukan kami bertahan di masa sukar ini, Dan kami tahu berkaku mengalir atas anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih dalam nama Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, Sebelum kita pulang, Mari angkat kedua tangan saudara, Kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, Berkat yang sempurna datang dari Allah Bapak di surga, Yang mengasihi kami, Melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Raja yang akan datang. Persekutuan dengan Allah roh kudus, Kiranya menyertai, Memberkati, Menuntun, Menghibur, Dan mengurapi kami, Mulai saat ini, Bahkan sampai Kristus datang kembali, Menjemput kita, Bahkan sampai selama-lamanya, Semua yang percaya katakan, Maranatha, Datanglah ya Tuhan Yesus, Kami semua merindukanmu, Semua kita katakan, Amin, Amin, Tuhan memberkati, Dan shalom seterah.